Selamat malam teman-teman Ya, terima kasih sudah datang Malam ini kita kedatangan teman dari Nanti dan Oh, dari Samarinda Ini tamunya Ruang Bulma Dan anak-anak Dan Ipa kebagian Satu tempat yang Dia pilih juga untuk Presentasi Tentang karyanya dia Nah, ini program Musrari yang ke-9 Jadi, sudah hampir Satu tahun ya Ya, sebenarnya Banyak teman-teman yang bantu juga Selain Ruang Bulma dan Teman-teman media juga Yang sering Kolaborasi sama kita Tapi, nanti sebenarnya Ini acara Satu jam nanti Kalau teman-teman Tertarik untuk Bertanya atau Pengen lebih jauh Tentang prosesnya Mas Rio Nanti bisa Interaktif saja Semoga Selamat Orang Selamat 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 Gitu dong Assalamualaikum 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 Ya perkenalkan saya Rio Satrio Ya saya pengen cerita banyak Tentang Album saya Album saya Dan beberapa cerita dibaliknya Jadi selamat menikmati 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 Satu buah cerita, idulnya nyanyian hujan Dan saya nulis Dongeng Tentang nyanyian hujan Jadi di suatu hari, ada seorang polomba Dia sedang melakukan sebuah perjalanan Dan hari itu, dia melewati satu hutan yang luas Dan di tengah perjalanannya, tiba-tiba hujan turun Tiba-tiba hujan turun dengan sangat jelas Dan karena kedengkiannya, pembesar yang menyumpah pada hujan Ah, kenapa mau datang hari ini hujan Setelah itu, dia berlari Di tengah perjalanannya, dia melihat satu buah gubuk kecil Yang ditinggali oleh seorang pria tua Lalu seorang pria tua itu mempersilahkannya untuk Beristirahat sebentar sebelum menunggu hujan Ketika dia memasuki gubuk itu Dia sangat terhijut karena gubuk itu Sudah sangat rapuh Dan mungkin akan berutuh karena hujan waktu itu Karena buah dia waktu itu yang sangat terhas Dan dia menantap pria tua itu Pria tua itu terlihat sangat senang Dia terlihat sangat bahagia Sambil menantap ke rumah Dia bersenang dulu Lalu kemudian bertanya kepada pria tua itu Hai, Pak Tua Kenapa kamu terlihat sangat senang? Padahal gubukmu ini mungkin akan beruntung Itu karena hujan Namun kenapa kamu malah terlihat bahagia Kata si pemuda Pria tua itu berkata Karena hujan hari ini sangat bahagia Dan yang aku senandungkan itu bukan senandungku sendiri Namun serandung sama hujan Dan aku juga tidak tahu Kenapa hari ini hujan sangat bahagia Sambil menurut Lalu bertanya lagi Tapi gubukmu ini akan hancur karena badai Kenapa kamu tidak membenci badainya? Tantilah menjawab Kenapa saya harus benci dia? Bukannya hujan baik Saya tidak membenci Saya tidak membenci Kalau gubuk saya runtuh Karena Saya bisa buat banyak gubuk dalam satu hari Mungkin bisa ratus hari Namun hujan lebih hebat Namun hujan lebih hebat Hujan buat tanah tidak ratus Hujan mampu menumbuhkan pohon Dan berapa lamapun saya hidup Saya tak mungkin bisa membuat satu pohon pun Begitulah Pak Tuhan Aku tidak membuat satu pohon Aku tidak membuat satu pohon Aku tidak membuat satu pohon Saya tidak membuat satu pohon Paya tidak memutuskan Chinese berikutnya Dan sedang Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 Dan dia bisa bilang Kalau alasan kamu itu Kamu sudah tahu jawabannya Dan sudah menjalankan Karena Jadi kalau kamu pengen Inspirasi banyak orang Lewat suatu karya Atau apapun Kamu harus jatuh Kamu harus sakit Kamu harus merasakan Banyak luka, banyak sakit Banyak kepecewaan, banyak kegagalan Biar ceritamu benar-benar jadi inspirasi Buat semua orang Spesial buat semua ibu Dan semua jalan ibu Bulatnya Biar kepecewaan Pagi haji, tepati janji Siang panas, membakar pati Hingga sore, tiba coba tuh Bisakah kita lagi? Bulan dari laut, penuh pari Lengka kaki ke malam ini Bulan bantu aku hilangkan Luka hati ini lagi Bulan dari laut, penuh pari Lengka kaki ke malam ini Temen aku sekali lagi Hingga aku tertidur Terlalu Malam ini Lengka kaki ke malam ini Sekali lagi Hingga lagi Terlalu 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 Terima kasih telah menonton 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 Langkah kaki gelap malam ini Temani aku sekali lagi Hingga aku tertidur tenang Malam ini Sekali lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Gitu juga Ya, spesial masaknya Satu kisah terluki Cerita yang tak berlaki Satu nama terpilih Jalan harap ia menginti Tak tinggal dimanapun Namun ada di mana-mana Mata tak mungkin tahu Jika hanya sekena menindah Ada terlahi bawah Hal berada di dunia Melanai lompat kosong di hidup manusia Ada utama Menangis dalam dia Hingga semua insan yang ada Tak mungkin oleh kebahagiaan Terima kasih 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 Belum kepikiran abisnya Gimana jadi di outro Kan kayak gitu Kalau buat ragu Bingung kan Gimana abisnya nih Outro aja Terima kasih Apa sih namanya Fat out Fat out ya Maaf Malam Ya di fat out Oke lagu terakhir Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih across Ya Dan waktu itu Si Daun masih main Dan ketika kejadian itu Dulu tinggalin temennya Lalu dia datangin si Bumi Dan mereka main barang Ceritanya kayak gitu Tapi masih banyak hal Yang pengen saya sampaikan itu dengar Salah satunya adalah Kalian kita manusia suka merasa besar Dan Merasa sebesar seperti Bumi Dan hal itu kadang buat kita jadi sombong Buat kita jadi besar kepala Dan kita lupa Bumi yang besar aja butuh daun Untuk terlihat lebih video Ceritanya Terima kasih telah menonton 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 terima menonton Terima kasih telah 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 menonton dan sampai ketemu bulan depan akhir bulan muslari ke-10 nanti gulmah lagi ya nama aku ya atau B nya Masan Adam mau ada 97 bukan bukan Oh maaf tidak menampungkan itu makasih selesai kita anokurasi bangsa-bangsa ya kalau bagus hilang aja Oh ada masih ada jadi harus iya ini harus improv ya maksudnya biar kayak kemaram itu biasa naca di dalam ya minum ya minum Di satu tempat, di sejujurnya, makin tak begitu indah Sederhana, tapi banyak hal yang ia ajakkan Kau kecil bukan indah jika kau punya I-fa-ah, i-fa-ah, i-fa-ah Baca bukulah, semuanya I-fa-ah, i-fa-ah Tempat yang ajakkan kita Tetap menilai sesuatu dari satunya Jadi baca-ah I-fa-ah, i-fa-ah Baca di I-fa-ah Bukunya bagus semua I-fa-ah In Poke 85 Mantap Mantap lah Terima kasih sekali lagi buat teman-teman Dan aplaus buat kita semua Oh penutupan oleh Mas Santoso Jadi itu gini aja Nanti teman-teman yang mau kasih rekomendasi Atau ada teman yang tiba-tiba pengen live mini konser disini Jadi silahkan untuk kontak kami di bawah sini Kalau banyak-banyak saya Ya pokoknya ada kontaknya di websertiva juga ada Jadi ruang ini terbuka Siapapun bisa memakai sebenarnya Walaupun sebenarnya kita juga sedikit mengurasi Enggak ya banget dari tiberasi Pilih hasil ini Terbiasa pilih Terima kasih semuanya Selamat malam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih